Gak nyangka ya, selama 2 tahun, sejak 2019 hingga hari ini, begitu banyak keping sejarah klasik Nusantara yang terbingkai di ACC Channel. 69 video telah dihasilkan, dan total telah ditonton 42 juta kali. Namun, di balik layar, banyak kisah yang tak pernah kami ceritakan. Mulai penculikan saat liputan, tersesat di hutan, aura mistis yang menakutkan, hingga proses kreatif ACC Channel. Mulai dari yang lucu, epik, hingga mendebarkan. Kali ini, kami akan membongkarnya. Yuk! Halo, Sobat ACC. Kali ini saya tidak sendirian loh. Ini Sylvia Hana, istri sekaligus partner saya di ACC Channel. Iya, cuma saya biasanya di belakang kamera sih, yang kameramen. Terus, apa ya, bantu-bantuin juga untuk ngedit naskah, sama ngedit video juga sih. Yang memang, kita kerjakan berdua aja sih selama ini. Total nih, kami sudah menelisik lebih dari 100 candi loh. Ya, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke DIY. Wih, banyak banget ya. Ya, lumayan. Tapi itu sebenarnya belum seberapa loh. Karena di Pulau Jawa saja itu ada seribu candi lebih. Tadi sebanyak itu, masa sih gak ada satupun pengalaman horornya? Wah, pengalaman kami sebenarnya lebih berwarna sih, ya gak menurut horor. Ya, tapi ada satu candi yang benar-benar ketika meliput, saya merinding setengah hati. Sandia kalah di Bundan Angker. Waktu itu, saya liputan sendirian. Ya, karena selfie istirahat ya. Istirahat di hotel dan hari sudah menjelang Maghrib. Jadi, saya berangkat sampai di lokasi. Saya pun kaget. Karena apa? Candinya gak ada. Baru belakangan, saya tahu candinya itu ada di bawah tanah. Setelah saya putar, oh, ini dia candinya. Nah, kebetulan di situ ada pohon beringin yang gede banget. Dan situasi sudah agak gelap ya. Ya, saya terus aja untuk liputan. Gak tahu kenapa, saya ini ngerasa kayak ada yang ngeliatin terus di atas pohon itu. Wih, kalau saya cek ke atas, ya gak ada gitu. Cuma kalau saya lanjutin liputan, itu perasaan itu merasa ada yang ngeliat gitu loh. Nah, setelah sampai di hotel, saya pun cek lah di internet. Apa sih candi gedok ada apa gitu. Ternyata saya baru tahu bahwa candi yang baru saja saya datangi itu adalah sebuah punden desa yang memang terkenal angker. Bayangin saya datang ke sana sendirian. Gak bawa partner dan sudah jelang maghrib. Ya, cukup serem juga sih. Tapi sebenarnya candi gedok itu sendiri sebenarnya candi yang sangat historis sih. Jadi, kami juga udah pernah bahas ya. Di ini, di link atau di skeptis atas, teman-teman bisa lihat nanti hasilnya. Dari penelusuhan Solo ya. Terkepung hujan di hutan. Kalau candi yang paling bikin kami gugup tuh, aslinya situs bongkotan di Wanusobo. Betul. Kan itu lokasinya di hutan ya. Dan waktu kami datang ke sana sudah juga jelang maghrib, sudah agak-agak gelap gitu. Ditambah mendung juga. Terus turun hujan itu dengan kerasnya gitu. Dan kami cuma berdua di sana. Makanya kan gugup ya. Nah, karena gugupnya, saya ini langsung keliru menyebut namanya. Nama-nama situs itu gitu loh. Jadi, bongkotan, seringkali saya keliru menjadi bongkotan. Sampai diingatkan dua kali. Jangan-jangan lah penunggunya marah. Tapi jujur ya, setelah selesai liputan, kemudian kami kembali ke hotel, barulah kami saling cerita bahwa waktu hujan turun deras itu dan kami lagi liputan, diam-diam kami berdua diliputi rasa takut. Dan takut itu makin membuncah setelah hujan itu makin deras ya. Iya, tapi ya memang hasilnya nggak ada apa-apa. Cuma perasaan kami aja. Nah, kalau mau lihat hasilnya, nanti cek juga ya di link di atas ini atau di deskripsi. Selamat dari serangan kalah jengking. Nah, ada juga pengalaman yang paling tidak menyenangkan berkaitan dengan security candi. Waktu itu kami meliput sebuah candi. Nah, seperti biasa ya, sebelum liputan, kami pasti ngasih yang namanya surat izin. Kita nunjukin ke satpam atau ke jupel. Dan surat izin itu sih yang sebenarnya kita dapetin dari pusat langsung ya, dari Ditjen Kebudayaan Jakarta. Nggak tahu kenapa, satpam itu seolah mempersulit. Tapi ya kami kemudian lanjut ke liputan, kami terus memvideo candi itu. Nah, hingga salah satu dari mereka memanggil kami, ngasih telpon dari komandannya. Ya, saya sampaikan dengan tegas bahwa kami telah mengantongi izin dari pusat. Jika ragu, ya bisa memastikan langsung ya, dengan menghubungkan saya dengan kantor. Ya, setelah itu kami boleh lanjut meliput sih, meski agak kesel. Ketika balik liputan, saya pun sadar bahwa ada kalah jengking besar ya, dengan sengat yang teracung di dekat candi. Seandainya tadi kami tidak diinterupsi, mungkin loh ya, saya sudah kena kalah jengking itu. Ya, jadi ya meskipun tadi agak kesel dan tidak nyaman ya, ternyata ada pemeliharaan Tuhan di baliknya. Larangan tak kasat mata. Yang ini serem nih, di sebuah candi di kota yang namanya jangan kita sebut ya. Nah, di situ ada beberapa candi di teras-teras kuno. Liputan sih lancar-lancar aja ya, di candi-cari sebelumnya. Hingga sampai di sebuah candi kecil. Gak tahu kenapa, tiba-tiba saya ini kayak dicekam rasa takut saat akan memasukinya. Pokoknya takut gitu, seperti ada yang menghalangi di rulung candi. Alhasil saya pun tidak punya video candi itu. Ya, waktu di hotel kita pun akhirnya tahu ya, bahwa ternyata candi itu adalah candi yang memang berdiri sejak lama. Betul, bukan hasil restorasi. Bukan hasil restorasi. Serem. Tersesat di hutan. Nah, saat kami ke Candi Miri ini, ada pengalaman yang menegangkan. Kan candinya ada di tengah hutan tuh. Waktu berangkat sih, ada petunjuknya. Pas pulang... Baru ada masalah. Padahal saya yakin, jalannya sudah benar loh. Sesuai dengan petunjuk Google Map. Tapi kayak sampai ke lembah ya kita, men. Semakin kami melangkah, itu semakin merasa tersesat ya. Karena jalannya benar-benar beda gitu. Saya jadi ingat loh, biasanya para pendaki itu tersesat dengan cara yang sama. Gitu ya. Ya, makanya kami kemudian menenangkan diri dulu. Ya, kami ke satu tempat, kemudian kami tenangkan diri. Dan setelah tenang, kami mulai mengingat-ingat. Mencari titik di mana kami awal tersesat. Dan untunglah ya, setelah tenang, akhirnya jalan pulang kembali terlihat. Nah, untuk hasil liputan mengenai cani miri ini, bisa teman-teman cek pada tautan di atas ya. Atau di deskripsi. Penjulikan istri saat liputan. Yang paling heboh adalah saat kami meliput situs Watu Ambal. Kami kan berdua tuh, ditemani seorang penunjuk jalan. Karena aksesnya cukup sulit ya, kan naik gitu dan menyeberang sungai. Istri saya kembali ke mobil. Saya lanjut liputan. Nah, saat balik, betapa kagetnya saya. Mobil saya kosong dan terkunci. Istri saya tidak ada di dalamnya. Saya pun bingung. Karena saya ada di tempat baru dan tidak mengenal warga sekitar. Ya, akhirnya saya minta bantuan warga. Jadilah heboh mencari istri saya. Eh, tahu-tahu. Istri saya muncul dengan tampang tanpa dosa. Dari rumah warga. Jadi ceritanya tuh, pas balik, saya ketemu dengan seorang nenek yang membawa beban yang kayaknya berat gitu. Nah, saya tawarkan untuk bantuin. Nah, beliau menolak. Tapi sepanjang jalan kan kami jadi ngobrol. Terus, ujung-ujungnya saya diajak ke rumahnya. Saya bilang, ayo mbak, hampir dulu minum teh gitu. Saya pikir, oke lah, gak apa-apa sambil nunggu mas asisi gitu kan. Dikasih, diseguhi teh, terus jemblem juga. Jemblem. Jemblem. Jemblem atau jemblem? Jemblem. Nah, itulah. Mungkin saking enaknya saya jadi agak lupa sih sama suami. Nah, tahu-tahu pas saya keluar ngecek gitu. Eh, kok kelihatan ada mas asisi dengan tampang yang udah pucat. Terus di belakang itu ramai banget warga gitu. Intinya, gara-gara jemblem, heboh deh sekampung. Maaf. Kalau mau lihat hasilnya, nanti cek juga ya. Di link di atas ini atau di deskripsi. Nah, itu baru sekelumit ya. Sobat asisi pernah punya pengalaman unik dan seru gak waktu kecandih? Share di komen ya. Pengalaman seru lainnya adalah saat bertemu sobat-sobat asisi di lapangan. Dan tentu saja, behind the scene-nya asisi. Jadi, terus ikuti ya teman-teman. Kami akan bercerita ada apa aja dibalik proses kreatif asisi channel. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Lihat juga link di atas atau fitur super thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Seperti apa sih proses kreatif di balik asisi channel? Nah, teman-teman tahu kan program utama asisi adalah klisik candi. Kalau misalnya ada kayak yang selingan-selingan ya, kayak sejarah perempuan nusantara, sejarah kerajaan, atau apa ya, kehidupan jawa kuno. Itu biasanya selingan aja, jadi bukan masajian utama. Sayangnya, menelisik candi tidaklah mudah. Yang pertama, kami harus mengurus surat izin liputan yang kadang-kadang agak ribet. Nah, nggak cuma itu, ya biaya perjalanan, penginapan, makan, dan lain sebagainya itu perlu disiapkan. Itulah sebabnya candi-candi yang lebih dekat dengan tempat tinggal kami, misalnya di Jatim atau Janteng, kami utamakan daripada candi-candi yang jauh, misalnya di Jabar, Kalimantan, atau di Sumatera. Meski kadang lelah ya, ya sering kami terhibur sih saat berjumpa dengan sobat asisi di lokasi ya. Karena ya banyak juga yang nggak segan-segan mengungkapkan apresiasi mereka atas channel ini. Nah, misalnya seperti ini nih contohnya. Terkait video di asisi, baik di Youtube dan di Youtube-nya sangat menarik karena video-nya berkaitan dengan teknologi sejarah yang dimana itu bisa dipahami oleh kelebihan publik terutama di satu yang digunakan di bawahnya baik itu SDSMP yang visualisasinya bisa dipahami oleh adik kita. Saya senang karena tim asisi channel itu memandang sejarah atau menerusi candi, sumber-sumber sejarah itu melalui sudut pandang arkeologi yang saat ini memang jarang sekali. Jadi, analisanya juga saya suka karena berdasarkan dengan prasas di kitab-kitab sejarah dari paraton, dari agama. Jadi, saya juga belajar banyak sejarah dari itu, mendapat banyak insight- insight. Nah, kalau Sobat Asisi ingin mendukung kami, bisa berdonasi di Traktir ID maupun fitur SuperTanks karena dana yang terkumpul di sana memang khusus kami alokasikan untuk biaya liputan. Seperti liputan kami terakhir ya, ke DIA dan Jateng itu sepenuhnya dibiayai oleh donasi dari teman-teman di Traktir ID. Mas, kalau yang dari Aksan? Ya, kalau itu sih hak kami ya, karena telah memproduksi video yang bermutu dan bisa Anda nikmati sekalian secara gratis. Lagi pula, untuk memproduksi video itu gak mudah ya. Biasanya kami butuh 1-2 minggu untuk membuat video. Karena video hasil liputan kan gak mungkin langsung di-upload. Menulis narasi. Nah, setiap video harus diberi narasi dan proses ini cukup memakan waktu lho. Kami harus riset dan analisis yang cukup lama untuk tiap video. Bahannya ya, buku-buku makalah dan diskusi dengan pakar-pakar yang menjadi konsultan kami. Dan buku sejarah itu gak murah ya. Apalagi yang tebal-tebal. Dan alokasi waktu untuk membacanya ya tidak sebentar. Kadang harus memakan waktu istirahat dan libur kami. Padahal waktu pembuatan narasi itu paling cepat 2 hari ya. Pernah itu rekor sampai 1 minggu. Tapi itu nilai plus asisi channel. Dan menurut saya asisi channel ini adalah salah satu channel edukasi terbaik di Indonesia. Bagaimana para sejarawan itu merangkum dari data-data yang berceceran kemudian dirangkum menjadi satu narasi sejarah. Itu ada metodologinya. Dan Mas Asisi itu seringkali menyelipkan bagaimana semestinya kita memandang sejarah. Membuat ilustrasi. Yang saya suka ilustrasinya Mas. Siapa sih yang gambar? Ya tentu saja saya sendiri. Saya skecah, ingking, mewarnai sendiri. Pembuatannya juga tidak mudah. Karena saya pun juga harus riset. Ya kadang dari relief candi atau dari cerita di karya sastra klasik. Ya masih sulit tapi ya paling gak bisa membantu teman-teman dan membayangkan kejadian sejarah ya. Kesan saya channel ini dibuat oleh orang muda yang serius mencintai dan ingin membagikan kekayaan budaya bangsa. Dan penyajiannya tidak terlalu berat. Lalu juga secara visual dia mengunjungi situs-situs yang berkaitan dengan apa yang ditekankan dalam konten. Editing video. Dan ini belum termasuk proses editing video loh. Video liputan mesti dipilih dan ditata agar tidak membosankan. Bahkan beberapa video juga harus kita atur warnanya supaya bagus. Belum lagi meng-highlight relief agar mudah dipahami. Karena beberapa relief candi tidak cukup jelas akibat aus. Proses ini bisa memakan waktu 1-3 hari. Nah biasanya kami edit berdua sih biar cepat. Semua itu kami usahakan agar video-video asisi bisa dinikmati oleh semua kalangan dan usia. Misalnya sobat dari asisi adalah penjelasan bagaimana karya nenek moyang bangsa ini bisa terjelaskan dan tercurahkan dalam sebuah konten yang bagus. Nah yang dihikmati oleh berbagai kalangan. Membuat subtitle. Kelengkapan selanjutnya dalam video asisi adalah membuat subtitle. Ada cerita mengharukan nih ketika satu sobat asisi yang adalah guru sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus yakni tunarungu. Ternyata anak-anak ini bisa ikut menikmati asisi karena tersedia subtitle. Video asisi menjadi ajang diskusi di sekolah. Bahkan mereka juga rame-rame telisik candi. Saya sangat senang sekali dengan video-video-nya asisi. Ini bisa saya pakai untuk pembelajaran ke murid-murid saya untuk belajar sejarah. Videonya sangat menarik, animasinya juga luar biasa. Kemudian di akhir sesi video selalu memberikan satu value-value yang sangat luar biasa. Memberikan satu pembelajaran bagi anak. Nah subtitle asisi juga kami sediakan dalam berbagai bahasa. supaya teman-teman di luar negeri juga dapat ikut belajar sama-sama sejarah Nesantara. Dengan sebegitu banyaknya waktu, energi, dan dana yang tercurah untuk setiap konten asisi. Nah itulah kenapa kadang-kadang kami sedih. Ketika ada yang mencuri konten kami, baik untuk direbus di medsos, atau paling parah, dipakai tanpa izin di sebuah stasiun TV besar. Padahal tiap video asisi diberi watermark dan logo yang telah didaftarkan di Hagi. Yuk, Mas Mbak, kita jawab 5 pertanyaan ini ya yang sering baru ditanyain Sobat Asisi. Satu, apa arti asisi? Apa itu nama masnya? Asisi adalah singkatan dari analisa, singkap, dan sikapi sejarah. Tapi asisi juga nama saya. Biar kontennya bisa lebih sering muncul, rekrut tim aja dong, Mas. Boleh, kami akan rekrut tim. Asal ada yang bantuin, bayarin gaji mereka, dan juga mengelola tim. Karena nggak semudah itu bikin tim. Mas Asisi, gimana caranya bisa baca kitab kuno dan prasasti? Apa harus bisa baca aksara jawa kuno? Nah, para filolog dan epigraf kita sebenarnya telah menerjemahkan banyak kitab kuno dan prasasti ke bahasa Indonesia. Ya, asal kita tahu nama kitabnya, kita tahu nama prasasinya, sebenarnya kita bisa googling kok. Ada kok banyak ya. Bahkan buku terjemahannya itu belum bisa dibeli online. Mas Asisi, bikin dong buku tentang candi? Ya, doain aja ya, biar ada jalannya, tapi... Misalkan buku itu tidak terwujud, paling enggak, jadikan video-video Asisi sebagai buku. Ya, lebih interaktif juga kan? Asisi kapan buka tour sejarah dengan Mas Asisi sebagai guide-nya? Wah, mohon maaf, saya bukan tour guide. Juga nggak berminat dan nggak punya waktu untuk itu. Tapi banyak loh guide-guide di candi yang menggunakan Asisi sebagai referensi mereka. Contohnya ini nih. Tip Asisi itu memang good ya. Dia meneliti, memang dia jagonya sejarah. Apa-apa itu selalu dikaitkan dengan luar negeri, dengan kejadian mana-mana. Jadi itu saling berpautan, ya saling bersangkutan, akhirnya jadilah ini. Saya sering lihat channelnya Mas Asisi karena banyak konten sejarah. Dan saya juga sering menjelaskan sejarah juga untuk tamu saya yang dari luar negeri. Mereka banyak yang ingin tahu tentang budaya Jawa terutama dan beberapa kerajaan yang pernah ada di Jawa. Dan saya sering sekali menonton channelnya Mas Asisi sebelum saya mulai kerja gitu. Jujur, kami nggak pernah menyangka. Channel Asisi yang dimulai dari hobi ternyata dapat berkembang sedemikian pesat dan diterima oleh banyak orang. Namun, sejak awal kami bertekad untuk melestarikan candi dan situs klasik melalui video sebagai bentuk rasa cinta kami pada budaya Nusantara. Sebuah tekad yang terus kami jaga dan pupuk yang tumbuh karena dukungan Sobat Asisi semua. Saya Direktur Pencegaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia kita terjadi terang masih amat terbaik mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua terhadap Asisi Channel. Nah, makin sukses, makin maju akan mengangkat tema-tema sejarah bangsa membangkitkan nasionalisme membangkitkan jati diri kebanggaan dan harga diri bangsa melalui sejarah bangsa. Saya mulai melihat sekitar tahun 20, mengikuti pada saat pandemi sampai berakhirnya pandemi kemarin bagaimana operasi daripada Mas Asisi untuk mengedukasi masyarakat khususnya yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan dulu mulai membuka ruang-ruang bahwa kita punya perjalanan dialektika tentang jadi diri bangsa sukses selalu tim ASISI, pokoknya selalu berjaya lah, semoga sukses subscribe yang makin banyak dan makin matang terus mendidik bangsa, jangan lelah karena anda sangat keren masih terus dan semakin banyak favornya sukses terus tim ASISI, jaya terus semakin ke depan jadi, terima kasih untuk dukungannya senantiasa, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya yuk!